Saya mengatakan PKPU diskriminatif juga. Hanya mengakomodir pecalonan Gibran. Padahal putusan MK tidak menginginkan itu. Lalu orang gugat ke MK, dan MK berhasil membuktikan, oh ya betul dia punya paspor Amerika. Kemenangannya itu langsung. Dia dicoret sebagai peserta, pemilunya diulang. Itu aspek formalnya. Tapi buktinya kan kemarin, kepala desa kan vulgar-vulgar saja ya. Memberikan dukungan, dipanggil, dikonsolidasikan dalam pertemuan-pertemuan akbar. Dan memang yang lebih menjawab apa yang dipersoalkan. Karena selalu poinnya semuanya kan berkutat di pencalonan Gibran. Kalau itu yang kemudian bisa di anulir, ya berarti cukup itu saja bagi saya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Jauh-jauh datang dari Padang. Tadi sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Dr. Charles Simabura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Waduh, terima kasih nih Bang Charles. Sebuah kehormatan diundang. Waduh, luar biasa nih. Saya bangga nih. Bang Charles ini netizen, dia adalah ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas. Dan juga Direktur Pusako. Bang Charles, menarik nih tadi apa yang Bang Charles sampaikan ya. Di hadapan Mahkamah Konstitusi. Artinya membuka mata kita bahwa ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita semua tadi sudah disampaikan secara transparan oleh Bang Charles. Ada yang menarik sebenarnya, kalau kita lihat dari salah satu yang paling banyak disorot masalah Gibran nih. Walaupun kita tahu ya sudah ada putusan 90 yang sebenarnya juga kontroversial. Tidak legitimate lah kalau saya mengistilahkan ya. Tapi lebih diperparah lagi bahwa setelah putusan itu kemudian KPU tetap mendaftarkan. Dia menerima pendaftaran Gibran, tapi dia memakai PKPU nomor 19. PKPU nomor 19 itu kan 2023 kalau misalnya. Sebenarnya harusnya ya, kalau menurut saya kan dia harus menggunakan PKPU baru kan. Tapi dia tetap menggunakan PKPU nomor 19 dan 2023. Ini kalau menurut Bang Charles, apakah ini akan semakin, bukan akan, semakin memperlihatkan kita bahwa memang pencalonan Gibran ini sangat syarat pelanggaran hukumnya? Ya, pertama memang saya melihat pelanggaran hukum itu dilakukan oleh KPU ya. Oke. Dan saya salut kepada KPU ya, kemudian bahasanya saya waktu itu di DKPP itu pasang badan ya. Dalam pencalonan Gibran. Wah, ya ini narasinya Bang Charles. Jadi PKPU-nya belum siap, yaudah kirim aja berkasnya, nanti kami terima. Nanti kita yang amankan. Kita amankan. Nah ada kondisi sebenarnya yang tadi nggak terungkap di persidangan MK. Waktu putusan MK keluar 16 Oktober, ada waktu tiga hari. Kan 19 buka ya. Lalu Profesor Yussel, saya ingatkan kita semua itu beredar ya, pendapat beliau langsung mengatakan putusan MK itu cacat serius ya. Cacat serius. Cacat hukum secara serius gitu lagi, kira-kira seperti itu lah. Lalu kemudian pendapat beliau berubah ya ketika, beliau kemudian ikut juga sebagai pengusung. Tapi ada jeda 16, ada jeda putusan MK. Apa yang dilakukan oleh KPU? KPU kemudian bersurat ke seluruh partai politik, bahwa dalam pencalonan, mohon pedomani putusan MK. Ini yang kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan diskresioner ya kemarin, yang keterangan sebelumnya. Kalau saya mengatakan bukan, itu semacam sekedar pengumuman saja. Karena yang dikeluarkan itu adalah surat biasa. Surat pemberitahuan. Bukan diskresi ya? Bukan, orang kemudian awal mulanya menduga itu surat edaran. Sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Oh nggak, perihalnya betul. Tindak lanjut putusan MK. Nah, itu sebuah cam-sebuah surat biasa sekedar pemberitahuan. Oh, oke. Bahwa ini sudah ada putusan MK, tolong pedomani. Cuman ketika orang mempedomani, itu kan dibaca apa implikasi di putusan MK itu secara administratif. Kalau saya mau mencalonkan diri, apa syarat-syarat administratif yang harus saya siapkan? Kan begitu kira-kira. Tentu saya akan baca PKPU dong. Sementara PKPU kan masih mencantumkan ketentuan 40 tahun. Artinya belum berubah. Jadi, syarat administratif yang diinginkan oleh putusan MK belum dituangkan oleh KPU di dalam PKPU-nya. Nah, salah satu syarat atau kewajiban KPU adalah dalam konteks pelaksanaan putusan MK maupun perubahan undang-undang atau pembelaksanaan undang-undang, dia harus menyiapkan PKPU. Nah, implikasi putusan MK itu kan mengubah konten dari PKPU. Ketika dia ingin mengubah konten dari PKPU itu, dia harus melakukan konsultasi ke DPR. Nah, waktu itulah disampaikan. DPR sedang reses katanya. DPR reses sehingga kita nggak bisa bersurat ke DPR. Saya waktu itu pernah diwawancara media. Nggak bisa, saya bilang. Walaupun DPR reses, lembaga aja kan masih ada. Yang dilakukan KPU itu bukan membuat surat pemberitahuan ke partai politik. Itu oke sebagai pemberitahuan. Tapi dia harus segera bersurat ke DPR bahwa kami mohon konsultasi nih. Ada putusan MK, sehingga kami harus merubah PKPU. PKPU ini yang kemudian wajib dikonsultasikan. Nah, itu tidak dilakukan oleh KPU. Per 19 Oktober itu, sampai dengan 25 Oktober, tidak melakukan apa-apa. Barulah tanggal 23 Oktober, dia bersurat ke DPR. Lalu waktu itu dikatakan, kenapa kami segera terima itu? Karena PKPU-nya nggak bisa diubah. Kenapa? Karena harus konsultasi ke DPR dulu. Nah, disitulah akhirnya mereka menerima pendaftaran keberan tanpa mengubah ke KPU. Lalu apakah dibenarkan pikiran KPU yang mengatakan bahwa DPR sedang reses sehingga tidak bisa melaksanakan sidang? Nggak juga. Ada peraturan tata tetip DPR nomor 1 tahun 2020 mengatakan dalam masa reses, pasal 253, saya lupa itu pasal nanti lagi, dalam masa reses, itu bisa dilakukan sidang atas izin pimpinan. Artinya, nggak ada urusan sama DPR. Jadi semestinya kalau dia jalani alurnya, dia harus bersurat ke DPR per 16 Oktober itu, turun keputusan MK, 17 uki surat ke DPR. Nah, itu tadi juga diterangkan oleh ahli yang lainnya. Bisa kok PKPU itu jadi dalam waktu 1-2 hari gitu. Begitu kirim ke DPR, nanti konsultasi, konsultasi, harmonisasi, baru diundangkan, baru jadi PKPU-nya. Nah, itu nggak dilakukan. Tidak dilakukan ya? Baru tanggal 23 dia bersurat ke DPR. Tanggal 25 pendaftaran Gibrang segera diterima. Datang lagi beradaftar tanggal 25. Di dalam surat keputusan penerimanya, itu dicantakan berdasarkan PKPU, 19-2023. Di situ kehilapannya. Yang kemudian, belum mengubah PKPU itu. Satu. Jadi, Gibrang diterima pendaftarannya dengan PKPU, PKPU 19 tanggal 25, dan di belum diubah. Barulah tanggal 26 tes kesehatan, 27 dibuat berita acara tanda terima berkas. Nah, ini tadi saya katakan. Semestinya, pendaftaran pasangan 01-02 itu tanggal 19 ya. Tapi lucunya berita acara tanda terima-nya dibuat di tanggal 27. Nah, dalam praktik biasa nih Bang Abraham, berita acara itu pasti dibuat di hari kita melakukan perbuatan hukum ya. Hari ini kita melakukan apa? Kan dibuat pada hari ini. Iya, betul. Tanggal sekian sudah diterima berkas. Tapi itu dibuat di tanggal 27. Padahal orang udah bendaftar tanggal 25, sama Gibran mendaftar. Oh, 25. Nah, saya mendugas nih seolah-olah nih mau dibarengkan sama Gibran, tunggu nih sama-sama. Dibuatlah 27. Oke. Tanda terima berkasnya. 28 baru dilakukan verifikasi. Tanggal 3 November baru keluar PKPU. Setelah DPR SS tanggal 30 selesai, mereka rapat, disetujui DPR, konsultasi ke Kumham. 3 November, keluar PKPU diundangan. Jadi, kalau ditanya, apa ia harus ditindaklanjuti dengan PKPU? Buktinya dia ada visi PKPU-nya, kan? Tapi kan telat. Nah, celakanya, di PKPU itu pun tidak disebutkan. PKPU baru? PKPU baru. Oke. Kalau dia sedikit agak mau mensiasati aturan hukum, bahwa PKPU ini diberlakukan atas pendaftaran saudara Gibran. Misalnya begitu, kan? Iya, iya, iya. Diberlakukan surut, lah. Iya, iya. Saya baca ketentuan penutup peralian ini nggak ada. PKPU berlaku sejak diundangkan. Berarti dia kan nggak boleh laku surut, kan? Iya, iya. Asas kita, kan? Aturan penundang-undang itu memang bisa, ya? Berlaku surut, berlaku pada saat diundangkan, atau yang ke depan. Kalau dicantumkan. Nah, harus dicantumkan. Iya. Nah, ini juga kelemahan dia. Kenapa nggak dijemput itu? Bahwa pendaftaran berdasarkan PKPU 19-2003 sah menurut PKPU ini. Arca kemudian gitu. Iya. Tapi itu nggak, ya? Nggak dibunyikan juga. Lalu, kilat berikutnya adalah, PKPU 23 itu, itu disampaikan juga, hanya mengatur tentang calon presiden waktu presiden yang belum usia 40 tahun, tapi sedang menjadi kepala daerah. Padahal putusan MK, belum 40 tahun, sedang atau pernah menjadi pejabat yang dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Kalau kita simulasikan, artinya kalau kita baca putusan MK, dia tidak hanya berlaku bagi kepala daerah yang sedang menjabat saja. Tapi dia juga berlaku bagi kepala daerah yang tidak sedang menjabat atau telah pernah menjabat, usia belum 40 tahun. Lalu dia juga berlaku bagi mantan anggota DPR, mantan anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, termasuk DPD yang belum 40 tahun. Iya kan? Bisa mendaftar juga. Nah pertanyaan saya, kalau dia punya status seperti itu, apa syarat administratif yang harus dia lampirkan? Nah itu ada yang berdasarkan 18. Kalau dia adalah yang sedang menjabat, dia cukup melampirkan surat permintaan izin ke presiden. Saya sedang menjabat nih. Minta izin ke presiden. Presiden mau balas atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Lampirkan lah itu. Tapi kalau saya pernah menjadi anggota DPR, DPD, tapi saya tidak sedang menjabat, apa bukti saya administratifnya untuk bisa dilampirkan? Makanya kemudian saya mengatakan PKPU diskriminatif juga. Hanya mengakomodir pecalonan Nenggibran. Padahal putus Nenggak menginginkan itu. Harusnya kan diatur juga. Bagi yang pernah menjabat DPRD, tapi belum 40 tahun, ini loh syarat administratifnya. SK dia kah? Foto dia dilantik. Itu nggak ada ya? Nggak ada di PKPU itu. Maka di situ kekhilapan hukumnya PKPU itu. Sehingga itu saya katakan, ini disengaja atau memang hilaf gitu ya. Nah di situ menjadi belum sempurna dia melaksanakan putusan MK. Nah di situ. Nah makanya kemudian di dalam putusan di KPP akhirnya terbukti. Ada pretensi itu bahwa mereka memang kemudian hanya untuk bagaimana pecalon Nenggibran ini bisa diamankan dan diterima. Dan faktanya itu, ketua KPU dapat sanksi peringatan keras terakhir. Jadi bukan sanksi biasa itu. Itu sanksi paling tinggi itu kalau dalam pelanggaran etik. Itu sehubungan dengan PKPU itu ya? PKPU itu. Kalau bukan, proses pendaftaran Nenggibran yang tanpa mengubah PKPU itu. Dan sebelum-sebelumnya kan ketua KPU ini sudah mendapat sanksi juga 2 kali, 3 kali. Jadi ini kayak main-main aja itu peringatan keras terakhir, terakhir, dan terakhir. Kan yang menarik, Bung Carlesya, bahwa dia mendapat peringatan keras dari DKPP itu sehubungan dengan pendaftaran Nenggibran kan? Itu firm di situ kan? Karena ada cacat prosedur. Ada cacat prosedur. Iya. Tapi kan DKPP kan tidak pada posisi yang bisa membatalkan kecacatan prosedur itu. DKPP hanya menyatukan sanksi etik. Nah, arti kalau dia sudah kena sanksi etik, salah satunya itu adalah terbukti tidak profesional. Artinya kan penyelenggara pemilu kita dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak profesional. Tidak kredibel ya. Nah, itu yang berlangsung terus gitu. Karena akhirnya kemana kena sanksi etik lagi. Nah, itu kan sempat disinggung oleh tim kuasa hukumnya. Termohon ya, udah berapa kali kena etik tapi nggak apa-apa, masih bertahan gitu. Dan kan bisa juga diartikan bahwa kalau putusan DKPP begitu bahwa ini tidak profesional, tidak kredibel. Berarti hasilnya, produknya juga itu bisa dikatakan tidak profesional dan tidak kredibel. Itu yang kemudian kita minta ke MK. Oke. MK, tolong dong nilai nih. Penyelenggara pemilu ini udah kena pelangganan etik berapa kali kok. Ya lalu kemudian ini ada proses pencalonan. Kenapa lalu ke MK? Karena itu selalu didalilkan. Kok nggak ke bawah selu gitu dan segala macam. Satu, kewajiban untuk ke bawah selu itu kan bukan hanya kewajiban para pihak. Itu kan kewajiban dari bawah selu juga. Dia bukan, kan bawah selu kan tidak pada posisi yang harus dia menunggu saja. Dan itu kabar sudah dilaporkan juga ke bawah selu. Tapi yang jelas adalah untuk bisa mengeksekusi apakah putusan dari KPB ini berimplikasi pada pencalonan atau tidak. Nah ini yang kemudian sedang dimohonkan di MK. Sebagai pihak yang kemudian memeriksa seluruh ya persoalan-persoalan pelanggaran yang di dalam pelaksanaan pemilu kita. Yang kemudian tidak terjebak pada hanya hitung-hitungan angka gitu. Seperti yang dia sering disebut sebagai makam kalkulator itu. Oke, gue menarik nih tadi bahwa kan waktu dia menerima pendaftaran Gibran itu didasarkan pada PKPU nomor 19 kan. Tapi kemudian pada perjalanannya dia juga membuat PKPU ya. Dua tiga yang untuk mengakomodir. Pertanyaan saya, seumpamanya dia tidak membuat PKPU baru dan tetap konsisten pada PKPU nomor 19, apakah juga itu memperlihatkan sebuah pelanggaran yang nyata-nyata? Jadi ada tidak ada PKPU itu, faktanya per 25 Oktober itu sudah PKPU yang digunakan itu tanggal 19 Oktober. Jadi tidak akan memberikan dampak apa-apa ya, tetap saja tidak ada PKPU itu pun juga akan menjadi persoalan. Tapi PKPU itu kan digunakan untuk penetapan pasangan calon. Akhirnya kan digunakan pada tanggal berapa itu setelah ada penetapan pasangan calon. Nah di situ dia menggunakan PKPU yang tidak? Mengelamatkan itu begitu. Tapi yang untuk pendaftaran jelas ya. Peristiwa setelah PKPU keluar 23 tanggal 3 November itu salah ya. Tapi yang tidak menjadi cacat prosedur itu kebelakang. Nah kalau ada kecacatan prosedur-posedur seperti ini, produk hukumnya itu dapat dibatalkan. Ada yang batal demi hukum, tapi ini dapat dibatalkan. Makanya dimohonkanlah ke mahkamah, begitu. Sebagai satu bentuk pelanggaran kepemiluan kita. Jadi dia mengantisipasi penetapannya itu, maka dia terbitkan lah PKPU nomor 23. Kira-kira begitu jalan-jalan semakin dalam lah kesalahan. Ya supaya dia memperlihatkan bahwa... Karena waktu itu baik kondisi mereka juga, oh DPR selesai reses gitu ya. Barulah mereka surat terima itu. Padahal, diperhatian tertentu itu ada dalam kondisi tertentu dalam rangka pelaksanaan WWDPR, sidang-sidang DPR itu dapat dilaksanakan. Baik secara luring, maupun secara daring. Oke, berarti kalau begitu ini sudah nyata-nyata ya, bahwa sebenarnya pencalonan Gibran itu cacat yuridis. Kira-kira saya menggunakan istri. Bahkan ketika mereka mau mengundangkan PKPU itu perubahan itu, mereka pergi ke kumaham, kumaham enggak mau. Sebelum keluar yang 23 itu, ke DPR dulu katanya. Konsultasi dulu ke DPR. Karena perintah konsultasi ke DPR itu wajib juga. Wajib juga. Itu syarat mutlak ya? Iya. Makanya tadi juga dijelaskannya. Sebenarnya kalau mau sedikit lagi, lebih sedikit bersahabat dan profesional sebenarnya. Di tahap awal mungkin diterima permohonan Gibran. Per 25 itu. Diterima aja dulu ya. Lalu nanti kan diverifikasi. Kelengkapannya, keapsahannya. Begitu masuk keapsahan, oh Anda belum memenuhi syarat nih. Umur Anda belum cukup. Dikembalikan lagi kan. Diperbaiki. Kan boleh ada perbaikan berkas permohonan. Diajukan lagi. Sembari menunggu PKPU-nya keluar. Gitu loh. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi enggak, ini kayak kalau saya wasakan waktu itu agak kesusu. Nah, ya semacam terlalu terburu-buru gitu ya. Jadi Bung Cerna, saya ingin katakan begini. Memang ya, ada ungkapan menyatakan bahwa kejahatan itu tidak pernah selalu sempurna. Kira-kira seperti itu ya? Seperti itu. Jadi tidak pernah sempurna untuk merekayasanya. Selalu ada hal-hal saja yang... Ada hal-hal sepele. Dan kalau kata orang Minang itu, seringkali kita itu tersandung di Batu Kecil. Oke, jadi Ibu Charles menarik nih. KPU-nya tersandung di Batu Kecil. Di PKPU 23 dan PKPU 19. Kalau di masalah besar kita jalankah pasti kelihatan, Bang. Oke. Pasti kita menghidat. Tapi kalau kita tersandung, pasti di Batu Kecil. Jadi dia tidak sempat melihat itu ya. Secara detail tentang itu. Oke. Menarik nih, Ibu Charles. Kalau kita lihat bahwa ternyata pencalonan Gibran berdasarkan telah hukum yang disampaikan Ibu Charles tadi di MK. Dan putusan di KPP? Iya. Dan putusan di KPP itu sudah nyata-nyata ya. Saya memakai istilahnya sudah nyata-nyata bahwa cacat yuridis. Betul. Oleh karena dia cacat yuridis seharusnya itu tidak legitim ya. Tidak sah ya. Tapi tetap saja berlansung. Dan hasilnya sekarang menurut KPU dia sebagai pemenang 58 persen. Nah apa konsekuensinya dari cacat formalnya? Iya itu yang aku mau tanya. Makanya kemudian bahaya, bukan bahaya ya. Resiko cacat formal itu bisa merotokkan semua aspek material gitu. Prosesnya ya? Prosesnya. Jadi kalau kita diduga melakukan manipolitik atau apa mungkin. Atau kecurangan-kecurangan yang lainnya yang terkait dengan material ya. Sifatnya perbuatan-perbuatan nyata gitu kan bisa jadi hanya berimplikasi kepada perbuatan itu saja. Tapi kalau cacat formal itu bisa berimplikasi pada aspek formal pencalonan. Dan itu bisa menggugurkan pencalonan. Dan itu sudah dibuktikan MK gitu ya. Jadi walaupun hasil pemilu yang seperti apapun gitu ya. Kalau Anda cacat formal, nggak menuhi syarat, ya sudah. Pemilu itu sudah dianggap nggak ada gitu loh. Karena kita akan dianggap seperti itu. Dan itu dilakukan MK di beberapa putusan. Seperti yang Sabu Rejuwa itu. Ketika pencalonan dia pakai KTP Indonesia begitu. Ternyata ketahuan dia punya paspor Amerika. Lalu orang gugat ke MK dan MK berhasil membuktikan, oh ya betul dia punya paspor Amerika. Kemenangannya itu lah. Dia dicoret sebagai peserta, pemilunya diulang. Oke. Itu aspek formalnya. Termasuk juga dulu ada yang Bopin Negeri itu yang belum 5 tahun itu loh. Iya. Belum 5 tahun. Jidah, jidah masa hukumnya. Tadi tetap masuk gitu. Setelah dihitung MK, kamu belum 5 tahun dibatalkan MK juga. Jadi hati-hati di situ. Oke. Jadi saya mau garis bawahnya bahwa cacat formal ini sangat krusial ya. Iya. Bisa menggugurkan segala-galanya. Oleh karena itu berarti gugatan paslon 01 maupun paslon 03 yang mempersoalkan pencalonan Gibran dan meminta diskualifikasi itu sangat kredibel ya. Rasional. Rasional ya. Rasional. Dan punya dasar hukum yang kuat. Punya dasar hukum. Oke. Kalau dia punya dasar hukum yang kuat, maka seyokiannya, seperti tadi Bu Uncarlas katakan, mahkamah ini kan tidak boleh terpaku kepada hal-hal yang sifatnya selisih. Betul. Selisih hasil suara ya. Sifatnya angka-angka yang nominal. Tapi harus dia melihat secara luas ya. Oleh karena itu, berarti kalau MK-nya betul-betul dia berpikiran yang lebih progresif, dia tidak terpaku hal-hal yang sifatnya normatif pada selisih. Maka gugatan paslon 1 yang meminta diskualifikasi Gibran, itu bisa diputus ya? Bisa diputus. Jadi makanya kemudian kan nanti juga itu satu hal. Lalu kan kemudian nanti akan ada pembuktian-pembuktian lain. Oke. Jadi kan yang... Kan banyak nih kecurangannya. Ini salah satu ini. Kecurang-kecurangannya lain itu kan ingin sekedar melengkapi, mengkonfirmasi. Bahwa selain cacat ini... Jadi para pembohon ini kan mau menghadirkan bahwa ini loh, banyak sekali kecurangannya gitu loh. TSM-nya itu ya? TSM-nya itu. Terstruktur sistematis. Mulai dari pencalonan, mulai dari ini, ini, ini gitu. Nah kalau itu bisa ditarik sebagai satu rangkaian peristiwa gitu ya. Fakta-fakta hukumnya saling mendukung ya. Oke. Ke arah adanya pelanggaran itu. Hakim kan tinggal mengkonstruksi saja. Wah ya, ternyata memang berlipat-lipat ini pelanggarannya. Jadi begitu kan. Karena di dalam beberapa pelanggaran TSM itu bang, ada yang cuma masalah politik uang aja. Lalu ada yang memang nanya terkait dengan penyelenggara, pemilunya yang tidak netral. Lalu ada yang terkait, jadi topiknya satu-satu tuh. Memang ada yang kombinasi ya. Tapi ada juga yang mobilisasi ASN-nya, atau aparatnya, atau penyebaran bansu, segala macam itu. Itu yang kemudian, kalau yang sekarang kan itu berbeda-beda ya. Tadi saya katakan juga ada 9 kalau di dalam pristur 2009 tuh. Kalau kemudian itu bisa dibuktikan semua, saling keterkaitan, kan justru itu semakin meyakinkan mahkamah. Artinya bukan sekedar formal saja, secara material pun. prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil itu Tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi. Sudahlah cacat secara formal, di dalam pelaksanaannya juga curang, ya kan. Orang kan selalu punya, kita kan punya adagium sederhana bang. Kalau kita sekali bohong, ya selanjutnya kita kan bohong terus. Artinya kalau sudah curang dari awal, ya ke ujungnya kan curang terus, kan gitu. Itu kan adagium sederhana yang udah bisa kita katakan. Kenapa? Kepalangan, kan? Bu Charles, kan menarik nih, bahwa sebenarnya selain tadi gugatan mengenai pencalonan Gibran yang cacat juridis kita istilahkan, ini juga yang dipersoalkan TSM-nya. Kecurangan yang sifatnya TSM. Tapi kecurangan yang sifatnya TSM ini diformulasikan dalam bentuk yang lebih konkret dan nyata. Misalnya ada pelibatan aparatur negara. Terstruktur. Terstruktur, kemudian ada manipolitik dalam bentuk bansos, kan gitu ya caranya. Kemudian banyak lagi kecurangan-kecurangan yang sifatnya regulasi dan lain-lain sebagainya. Apakah salah satu misalnya kecurangan-kecurangan regulasi yang menurut saya itu ya, penempatan PJ-PJ gubernur maupun PJ bupati dan wali kota. Kalau menurut Bancarles nih, selaku pakar hukum tata negara, melihat bentuk-bentuk kecurangan ini dan mencoba menafsirkan tentang narasi TSM itu, apakah sudah sangat terpenuhi? Jadi gini, saya ambil ya PJ dulu ya. Kemarin menarikkan penjelasan dari Prof. Johar Mansa Johar. Oke. Kenapa kemudian pemerintah seperti memaksakan bahwa 10 ketika kita pemilu kada serentak, itu jabatan yang habis digantikan dengan PJ gitu ya. Kenapa itu yang dipaksakan? Nah, Prof. Johar Mansa kan menjelaskan bahwa memang ada harapan. Ketika pemilu, dia kan berindisan pemilu 2024, jadi kemenangan itu bisa diarahkan lah, dikendalikan. Ada komando yang kemudian diharap. Jadi, dalam birokrasi kata beliau kan, komando itu kan nggak perlu lisan, kan begitu. Ada yang kemudian sekedar ketipan mata, beliau menyampaikan begitu, kan itu udah dipahami. Soalnya, bantu dong, gitu. Nah, kan pasti Bang AS kan udah ngerti itu apa yang mau dibantu, gitu ya. Eh, ini mau pilih kada, bantu dong. Nah, pasti kan ada kalimat-kalimat. Itu tuh di birokrasi udah biasa. Lalu kenapa kemudian dipaksakan PJ? Kan ini menarik, ya. Dari sekian lima ratusan kepala daerah, kabupaten kota, dan provisi, akhirnya dipaksakan PJ. Dan ini kan juga dikritik, satu ya. Dari segi prosedur pengangkatan PJ. Itu, sudah ada putusan MK yang mengatakan, agar pemerintah mengatur secara lebih baik lah. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati, lebih proporsional, kemudian lebih demokratis, ya. Tentang pengangkatan PJ ini. Supaya jangan terlalu politis dan strukturalis, ya. Birokratis. Kalau pendapat saya, itu jatuh dalam peraturan pemerintah mestinya. Kenapa? Karena pengangkatan PJ-PJ sebelumnya, itu ada PP-nya, PP 6-2010, kalau nggak salah saya, itu. Tapi PJ yang kemudian, bukan karena habis masa jabatan, karena PJ yang mungkin berhalangan tetap, dan segala macam. Jadi PJ yang habis karena masa jabatan ini, baru sekarang kita temukan. Dan itu yang semestinya diatur. Nah, saya kan disertasi itu tentang peraturan menteri, ya. Justru Mendagri mesiasati itu dengan membuat peraturan Mendagri tentang pengangkatan PJ. Yang kemudian diatur sedemikian rupa atas wawinang menteri saja, menteri dan negeri. Jadi betul-betul powerful menteri dan negeri. Walaupun dia bertindak tentang presiden. Bahkan ada rekomendasi om Busman. Itu nggak terungkap kemarin. Yang menyatakan bahwa harus ada peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana mekanisme pengangkatan PJ yang lebih transparan gitu. Dan lebih profesional. Itu satu hal. Jadi dasar hukum pembentuk pengangkatan PJ itu dipertanyakan, prosesnya juga dipertanyakan, dan otoritas itu memang sebagai besar berputar di kekuasaannya Mendagri. Itu disampaikan juga oleh Projo. Bahwa tidak ada urgensinya menunjuk PJ ini. Kalau kepala daerahnya, masa jabatannya masih ada. Akhirnya nggak berputusan. Sudah, kepala daerah yang masih menjabat sampai 2026, nggak perlu berhenti dia di 31 Desember besok. Lanjutkan aja sampai dilantik kepala daerah baru yang ditunjuk berdasarkan pilkada November ini. Nah, apa artinya itu? Artinya MK mulai melihat sepertinya ya gejala bahwa penunjukkan pilkada ini satu sudah melanggar banyak prosedur dan tidak transparan dan segala macam. Dan pada titik tertentu di sidang MK ini kan juga dipersoalkan. Karena itu dia anggap kemudian lebih di mengarah ke pasangan calon tertentu. Di politisasi ya? Di politisasi. Dan bahkan kan tidak hanya orang sipil yang mengisi. Ada polisi. Dan ada tentara polisi. Nah, itu rekomendasi umur Suman. Bung Charles, ini ada yang menarik. Kan ini untuk membuktikan ya bahwa ada kecurangan terhadap perolian seorang. Apakah di daerah-daerah yang PJ-PJ-nya itu dilantik oleh Presiden itu membuktikan bahwa paslon 02 memenangkan pilpres di situ. Kan menang semua, Pak. Menang semua ya. Berarti clear ini ya. Cuma sumbar sama ini aja. Berarti clear ya. Cuma sumbar sama AC aja. Sumber kan tidak pakai PJ dia. Tapi yang semua ada PJ-nya itu terkonfirmasi bahwa paslon 02 di sana yang menang pilpresnya. Semua, kan semua daerah yang menang itu. Kalau dari data itu. Tinggal lagi kan dipilih satu-satu. Oke. Kan ada penjauh yang beredar itu ya. Ada PJ yang kemudian berpindah itu ya. Kita harus dukung yang Pak Presiden kita sekarang. Nah, yang begitu-begitu kasus-kasus itu yang kemudian harus dibuktikan di pangkama. Jadi, itu sampel-sampel itu yang harus ditarik di dalam proses persidangan pangkama. Jadi, saya termasuk kemudian mengatakan apakah memang ada perintah langsung dari Presiden? Baik perintah langsung itu dengan bahasa yang jelas atau apa gitu. Kita kan nggak tahu kan. Nah, kemarin kan baru terungkap ada pemanggilan-pemanggilan kepala desa semua macam. Nah, apakah di kepala daerah kita juga berlakuan seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Kasusnya Sidoarjo kan. Begitu dia mau di OTTKPK ingin nggak, Pak? Dia berbalik. Berbalik, besoknya langsung deklarasi. Sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Iya, betul. Berberalih dukungan dan sebagainya macam. Nah, itu kan juga bagian dari politisasi. Aduk diduga ya penyimpangan dari penegakan hukum. Jadi, berarti ini semua terkonfirmasi ya. Buncar lesi. Bawa-bawa kecurangan. Saya belum bisa mengatakan bahwa itu otomatis ya, Maknya. Karena saya tidak punya data itu. Tapi, bahwa dia menang ya, tinggal dilihat aja. Kemenangan itu memang atas ada instruksi. Nah, ini kan perlu pembuktian ya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya harus dibawa ke sidang MK gitu. Tapi, dugaan itu semakin kuat ya bahwa ada penggunaan aparatur untuk memenangkan paslon 2. Apalagi kan, kemarin kan Pak Johir Mansa juga menyatakan ya. Mereka sangat efektif untuk dievaluasi terus oleh Kemedagri kan begitu kan. Nah, nanti kita lihatlah keterangan-keterangan dari ahli-ahli saksi-saksi fakta apakah memang ada yang sudah menerangkan itu. Tapi, intensinya, ya pastilah ya kalau mereka diangkat, tentu loyalitas ya kalau penjelasannya Pak Johor dia butuh birokrasi itu kalau loyalitasnya pasti pada yang mengangkatnya. dan tidak perlu instruksinya itu langsung ya. Tidak perlu. Cukup kedip mata ya. Kita sudah tahu lah kalau. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang, saya, Bang AS ini ikut nih. Saya teman baik. Pasti sedikit banyak saya bantu lah kan. Oke. Jadi itu sudah terkonfirmasi semua ya. Oke, Bun Charles, ini menarik kalau kita lihat bahwa sebenarnya baik Pak Manusman maupun Ketua KPU ini kan masing-masing sudah dikenakan stansi etik. kalau Pak Manusman sudah dikenakan kena lagi kemarin. Ya, kena lagi ya. Berhubungan juga dengan putusan 90 itu dia udah nyata-nyata dikenakan stansi etik oleh MKMK. Kemudian juga Ketua KPU juga berkaitan dengan yang tadi Bun Charles katakan penerimaan pendaftaran Kibran itu juga dia dikenakan stansi etik oleh DKPP. Kalau kita lihat kedua kasus ini itu kan nyata-nyata memperlihatkan bahwa pencalonan Kibran lagi-lagi pencalonan Kibran itu sudah cacat yuridis tapi toh tetap dilanjutkan. Oleh karena tetap dilanjutkan maka kalau menurut Bun Charles bagai pakar hukum tata negara kalau saja misalnya walaupun kita tahu ya bahwa kewenangan MK-HKM-MK itu kan juga salah satunya misalnya keyakinan hakim tapi kan kita juga harus mendorong MK bahwa dia harus juga memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bisa dihadirkan di persidangan kan begitu menerjemahkan kalau kita melihat tadi keterangan saksi baik itu saksi fakta maupun saksi ahli itu kan bagian dari alat bukti kalau kita lihat rangkaian alat-alat bukti yang sudah dipaparkan sedemikian rupa di MK termasuk keterangan Buncarles ini ini kan semakin memperlihatkan kita kejelasan bahwa ada kecurangan yang tidak bisa dibantah satu bahwa proses Gibran itu sangat tidak legitimate itu juga tidak bisa dibantahkan jadi sudah kita lihat bahwa bukti-bukti memperlihatkan bahwa ini tidak bisa terbantahkan lagi oleh karena tidak terbantahkan lagi kita coba berandai-andai nih Buncarles kalau ternyata hakim MK tidak memutus sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat yang saya coba terjemahkan apa yang disampaikan oleh para guru besar dan akademisi lewat amicus briefnya itu kan dia memaparkan disitu ya semacam legal opinion drop apa urayan ya sebenarnya itu kan jelas-jelas semua ya kalau tapi seandainya saja hakim MK tetap mengabaikan itu semua mengabaikan bukti-bukti yang ada dan tetap menyatakan ini sah dan pilpres pemilu tidak diulang apa konsekuensi hukumnya nih Buncarles satu kalau konsekuensi hukum tentu tidak ada ya tidak ada karena memang secara hukum final and binding final and binding tapi kan akhirnya kita diajarkan ya sebagai sebuah negara hukum ya seperti inilah praktik kita berhukum bahwa hal-hal yang kemudian dilagar itu ya bisa diterobos demikian rupa saja prinsip-prinsip negara hukum yang mestinya dipatuhi sesuai dengan prosedurnya substansinya materialnya itu ya itu mengajarkan kepada kita ya diabaikan demikian rupa makanya kemudian kalau seringkali kan kita juga bercanda-bercanda kan gitu kalau ada sesuatu yang kemudian kita coba urus ya ini kurang syarat ya enggak apa-apa itu pak prinsip apa pergi berangnya kurang syarat bisa kok gitu-gitu kan jadi jadi mem jadi legitimasi kita sebagai negara hukum menjadi saya khawatir menjadi presiden jadi seolah-olah ya kalau kita ada yang memang anak-anak sekarang lu punya kuasa lu apa lu bisa lu punya uang lu punya kuasa gitu seolah-olah kita akan bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan mastat itu dan itu jelas bertolak belakang dengan bisik konsesional dampaknya mungkin enggak akan terasa sekarang kenapa karena itu kan sesuatu tidak langsung bukan hanya mendelegitimasi negara hukum tapi pilar-pilarnya lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk juga trust dari masyarakat ke depannya orang kemudian sudah sudah punya presiden kok dulu kalau ini nah itu disampaikan oleh David Landau itu kan sebagai abusive konsesional sebuah tindakan seolah-olah sah secara hukum tapi dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang melawan hukum berarti Bun Charles ingin katakan bahwa kalau ini yang terjadi maka nanti pelanggaran-pelanggaran hukum di pilpres pemilu berikutnya itu akan sebagai masif lagi karena gini jujur aja dalil TSM ini kan bukan sekali ini aja saya begitu ditanya kalau hitung-hitungan saya yakin ya kalau pendekatannya hitung-hitungan itu gak akan bisa dibuktikan ya selisih angka itu ya untuk selisih-selisih kesalahan itu dan lain-lain macam itu itu akan sulit pasti tapi kan kita mau gak masuk ke hal yang lebih subtantif karena dalil TSM itu baik di pilkada maupun pemilu itu menjadi penyakit turun-temurun dan tidak memberikan efek jerah apa-apa orang tetap melakukan politik uang coba kita udah berapa kali bikin regulasi dan juga rekomendasi baik oleh ombudsman KSN agar ASN jangan agar kepala desa jangan tapi buktinya kan kemarin kepala desa vulgar-vulgar saja memberikan dukungan dipanggil dikonsolidasikan dalam pertemuan-pertemuan akbar dan tidak ada konsekuensi tidak ada konsekuensi apa-apa untuk menjelasan dari projoh yang mansa kemarin kan dikumpulkan sedemikian rupa tidak ada teguran sama sekali seorang Suklifi Hassan menteri ditegur bahwa sudah emang gue pikirin apa konsekuensi dari teguran bahwa kalau negara kita punya budaya hukum yang baik itu orang udah mundur oke kemarin kembali juga biasanya ditegur bahwa presiden pun secara simbolik ketatan negara enggak juga melakukan teguran terhadap anak buahnya padahal dia di awal sudah mengingatkan eh para menteri ya walaupun itu dianggap sebagai bahasa-bahasi ya Anda tolong netral ASN netral itu jadi terbukti loh menterinya itu melanggar ditegur oleh Bawaslu semesti sebagai presiden dia harus negur juga kan teguran Bawaslu teranggap langit pemilu teguran presiden sebagai dia pembantu presiden kamu udah saya bilang jangan jauh-jauh netral dalam pemilu minimal ada itu kan enggak jadi orang kemudiannya terbiasa saja melakukan kesalahan melakukan pelanggaran-pelanggaran kenapa karena teguran-teguran rekomendasi putusan-putusan pelanggaran itu enggak akan berdepak apa-apa gitu ya saya kasih contohnya tadi ketua KPU itu udah tiga kali sebelum ini bang sebelum ini ya kalau ditegur keras itu tidak-tidaknya dia diberhentikan dari ketua atau dibekukan dulu apa di apa diberhentikan sementara gitu non-aktif sementara tiga bulan dua bulan gitu sebulan kayak gitu ada kayak Pak Anwar walaupun kita kecewa dengan putusan itu dengan saksi berat itu berhenti dia jadi ketua sekarang non-palu dia bagi saya udah luar biasa lah kita apresiasi itu tapi seorang ketua KPU enggak ada saksi apa-apa enggak ada BUN CHARLES kalau Anda lihat ini kan Anda sudah hadir di persidangan MK dan melihat fakta-fakta kejadian sebelum Pilpres apa yang menjadi catatan penting bagi Anda kalau saya sih yang melihat itu ada yang berbeda ya satu suasana yang berbeda di persidangan ini lalu ada saya apresiasi juga mahkamah akhirnya mau mengundang menteri untuk hadir di persidangan nah orang yang kalau enggak paham sidang MK itu kan kemarin KSP kan bilang ngabalin ya apa relevansinya dia enggak nonton sidang dari awal kan gitu ya enggak nonton langsung berkomentar kiranya ini sidang Bansos gitu enggak ada itu bukan itu kan ngabalinnya itu kan enggak ada representasi yang semacam ada yang ingin melihat dalam rangka mengungkap kebenaran siapapun kalau diundang mahkamah wajib hadir dalam rangka mengungkap kebenaran kenapa jangan sampai ketidakhadiran dia itu justru menutupi kebenaran tidak membongkar kecurangan ya bukan hanya membongkar kecurangan bisa jadi juga membuktikan bahwa yang sudah mereka lakukan itu benar kan jangan juga negatif thinking dulu bahwa yang sudah kami lakukan itu benar ini loh sudah sesuai prosedur kan itu juga ajangnya kan untuk tidak kemudian itu bagi saya ajang bagi para menter itu membela diri membuktikan bahwa tindakan-tindakan mereka ini sudah benar gitu loh jadi kan bukan hanya segera untuk membuktikan kesalahan tapi pengadilan itu kan juga untuk membuktikan kebenaran kan kita mencari kebenaran bukan mencari kesalahan mana yang benar sih nah makanya kemudian harus izin presiden generasi ini gak perlu oke buncarres kalau misalnya mereka udah dipanggil nih sama MK majelis hakimnya tapi gak datang obstruxen objastis bisa dijemput paksa iya menteri bisa dijemput paksa lebih paham kalau itu obstruxen objastis kan dalam rejim peradilan manapun itu obstruxen objastis jadi ini hati-hati sudah dipanggil DPR aja bisa panggil paksa bang oke angket kan kita perlu ingatkan ini bu buncarres supaya mereka datang dan dipanggil sebagai saksi itu itu kewajiban hukum oke bukan sifatnya pilihan jangan salah ya kewajiban ya kewajiban hukum jadi kalau ahli bisa nolak dia kenapa mungkin gak keahlian saya tapi kalau saksi fakta orang yang tahu dengan melihat mendengar mengetahui itu wajib wajib mengalami atau semaksudnya melakukan wajib hadir supaya terbuka kebenaran supaya hakim tidak sesat dalam memutus kan sering juga kan bang ternyata pernah kejadian kan hakim sesat memutus karena ada satu saksi yang kemudian tidak muncul di kemudian hari ternyata baru dia mengaku kan kasus Sengkonkarta itu yang paling fenomenal di Indonesia jadi kehadiran mereka ini untuk mengungkap sebuah kebenaran ya iya bukan kesalahan oke supaya gak positif dikit oke menarik nih itu menteri sekarang pertanyaan saya ini kan banyak disebut-sebut nih Jokowi kenapa tidak Jokowi dianggap kan dari empat menteri itu kan nanti bisa di dalam terus ini perintah siapa kan belum lagi kalau kita lihat paslon 1 paslon 3 itu banyak menyoroti tentang perilaku Jokowi yang dianggap cawe-cawe yang dianggap menggunakan aparat oleh karena itu menurut saya ini kan kita mau tahu juga apa benar keterlibatan Jokowi sejauh itu maka menurut Bencarles nih apakah hakim MK juga harus wajib memanggil Jokowi untuk mengungkap kebenaran nih saya nggak mau terlalu demonstratif seperti itu bang kenapa karena kan pasti abang lebih paham teori penyelidikannya oke kayak makan bubur kan oke kan pastikan makan dari pinggir-pinggir dulu kan jadi menteri dulu menteri dulu lah saya belum sampai pada posisi dia harus mengandalkan kan tinggal ditanya aja sama menterinya lalu perintah-perintah seperti ini siapa yang nyuruh bukun itu kalau bilang ini syatif saya sendiri Pak kan selesai nggak sampai ke presiden tapi kalau dia bilang ini atas perintah dan arah presiden baru lalu kita bicara untuk memanggil Pak Jokowi oke kita beranda lagi kalau misalnya menterinya nanti bilang ini ada perintah nih dari presiden harus atau misalnya Ibu Risma bilang presiden harus hadir ke situ dalam rangka membela kepentingannya dia juga itu forum pengadilan untuk membuktikan bahwa dia benar ya iya jadi lagi-lagi pengadilan itu jangan dianggap kita itu hadir sebagai orang yang salah dulu gitu bahwa begitu nama saya kan makanya kan dalam peradilan itu kan ada pihak terkait oke ada pihak terkait itu kan orang yang kemudian bakal bersinggungan orang yang kemudian berkepentingan untuk membela kepentingannya dalam perkara itu ya kan diminta atau tidak diminta dia bisa meminta mendaftarkan diri ke pengadilan untuk masuk jadi saksi jadi par pihak bisa aja kan bisa menaruhkan diri kan eh kalau begini caranya nggak bisa nih jadi fitnah bagi saya saya harus dihadir ke pengadilan itu baru seorang negarawan jadi jangan kemudian ini kan sekarang kan dibilangkan mempermalukan presiden marwah presiden hukum equality before the law oke berarti Bu Cares pun mengatakan seharusnya Pak Jokowi yang minta ini kepada MK bahwa tolong hadirkan saya supaya saya nggak di fitnah supaya clear gitu oke dan itu kalau itu dilakukan Pak Jokowi dan dulu kan Pak SBI pernah melakukan itu ya waktu dia laporan pencemaran nama baik ya kita kan kalau kita tiba-tiba dulu ya dia datang ke kantor polisi datang ya nggak apa-apa makanya kan MK menolak diwakilkan nggak bisa saksi itu orang yang mengetahui bukan perwakilan institusi ya dia hadir itu sebagai menterinya bukan sebagai kementerian keuangan yang kemudian bisa dia tunjuk aja oke diri hukumnya untuk mewakilkan nggak bisa Bu Cares ini menarik di paslon 01 paslon 03 itu agak berbeda tuntutannya ya putih tumnya kalau paslon 01 itu kan dia minta diskualifikasi cuma Gibran tapi kalau kita lihat paslon 03 itu dia minta mendiskualifikasi itu pasangan calon Prabowo dan Gibran kalau menurut Bu Cares apakah dua-dua putih tum ini relevan dan masuk akal dan berdasarkan hukum saya nggak tahu ya apakah mereka sudah komunikasi atau nggak gitu ya jadi kayaknya ada goal terbesarnya gitu ya ada yang call tinggi dulu jadi dibikin dua gitu kan terus dibikin satu gitu jadi bagian dari strategi ya nggak tahu lah saya nggak tahu karena saya nggak bagian dari itu cuma kan saya berikan telangan jadi dan dua-duanya bisa mungkin mungkin kan karena satu ya kalau pendekatan pertamanya ini kan mahkamah ini kan bebas meninterpretasikan jangan dulu Bung Cares saya foto dulu berarti kalau begitu nanti itu kan permintanya petitumnya pilpres ulang kemudian diskualifikasi berarti kalau misalnya kita berandai-andai paslon 01 yang diterima nih pilpres ulang ya tapi yang didiskualifikasi cuma Gibran berarti nanti Prabowo harus mencari calon lain itu berdasarkan hukum nggak itu menurut hukum Tata Negara ya kalau dibenarkan ya kalau putusan MK-nya seperti itu ya itu hukum 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 produk hukum ya oke oke makanya kalau Wolesky Putu nggak diatur di undang-undang kalau memang kemudian MK memutuskan itu bahkan dulu pernah MK memberhentikan anggota KPU tapi kalau MK memutuskan itu dia tidak sedang melakukan pelanggaran hukum kan enggak dong oke karena dia sedang memberikan jawaban atas persoalan hukum oke kalau dia nggak putus itu disqualifikasi misalnya hanya salah satu misalnya Gibran saja haknya Pak Prabowo kan harus dihormati juga lalu nah ketentuan tentang ini kan nggak ada iya iya kan yang ada itu kalau dia berhalangan tetap oke jadi salah satu pasangan calon berhalangan tetap tiba-tiba ada yang berhalangan tetap yang meninggal atau sakit keras nah itu kan ada mekanisme penggantian tapi kalau disqualifikasi salah satu aja MK kan akan siapkan instrumennya seperti apa gitu nah bisa jadi seperti itu jadi tinggal ditetapkan oleh MK bahwa dimulai dari jadi kan kalau dia penghutan suara ulang atau pemilu ulang kan dimulai nanti MK bisa-mengatakan dimulai dari tahapan pendaftaran ya sudah berarti daftar ulang lagi pasangan calon kemudian bisa jadi MK menyadakan tahapan kampanye iya langsung saja iya langsung nanti kan pokoknya MK itu penafsil konstitusi oke berarti kalau begitu nanti Prabowo mencari calon lain ya iya dan ini kan terbuka peluang oke bagi calon-calon lain yang kemarin iya itu alternatif pertama jadi wakilnya pak oke kalau kemudian alternatif kedua nih Bu Carles yang mau banyakan lagi kalau alternatif kedua yang diterima misalnya bilpres ulang pemilu ulang diskualifikasi Paslon Prabowo dan Gibran itu berarti hanya diikuti dua pasang betul itu memungkinkan pernah dilakukan dalam pilkada pernah dilakukan ada presidennya ada saya bilang di Saburajua tadi itu salah satunya itu dicoret dia lalu diulang lagi yang untuk dua pasangan calon yang tinggal oke berarti kalau itu dilakukan ke MK berarti pilpres ulang ini hanya diikuti oleh Paslon 01 dan Paslon 03 oke menurut Bu Carles banyak pertanyaannya sebagai pakar hukum Tata Negara pertanyaan mengarahkan yang mana putusan yang paling ideal menurut hukum Tata Negara apakah mendiskualifikasi hanya satu atau mendiskualifikasi dua-duanya Paslon itu kalau saya sih satu oke kenapa oke pertanyaannya kenapa nih karena kan yang tidak menisyaratkan satu aja walaupun pendetapannya itu sepasang gitu ya tapi kan untuk demi haknya si pak Prabowo juga kan supaya tidak terabaikan ya ini kan jangan tanggung renteng gitu kan oh tanggung renteng ini kan bukan persoalan perdata ya oke nah bisa jadi MK tapi pernah MK yang memang coret dua-dua karena dianggap satu pasangan tapi dalam rangka untuk melindungi juga suara dari pemilih Prabowo kan di dalam suara pemilih Gibran Prabowo itu kan pasti ada suara ada yang milih yang beri pak Prabowo karena Gibran ada yang milih pak Prabowo karena memang berapa Prabowo atau teman-teman karena dua-duanya kan jangan-jangan yang memilih Prabowo itu lebih besar ya itu yang juga harus diindungi kalau saya sih yang paling rasanya bisa lebih mungkin lah rasanya ya lebih rasional dan mungkin juga apa dan memang selalu yang lebih menjawab apa yang dipersoalkan karena yang selalu poinnya semuanya kan berkutat di pencalonan Gibran kalau itu yang kemudian bisa dianulir ya pasti cukup itu saja dan apalagi kan kemudian yang mencalonkan itu kan partai politik artinya ketika MK memamputasi salah satu perserta itu ya pasangan calon itu udah kamu gak menisarat kan dikembalikan lagi hak itu ke partai politik bukan ke pak Prabowo ya partai politik pendukung ya kan seolah-olah kan kalimatnya kebanyakan hai partai politik calon yang gak musul kemarin itu salah satunya tidak menisarat ganti itu memungkinkan ya itu lebih memungkinkan lebih memungkinkan sih apa sih bahasanya itu ya reliable atau apa sih oke tapi menurut hukum Tata Negara dua-duanya memungkinkan ya yang satu lagi pernah dilakukan bukan mungkin kalau coret dua-duanya pernah dilakukan dengan dalil itu sudah ada presidennya ya ya dengan dalil bahwa dia satu paket dianggap satu paket akhirnya dicoret dua-duanya kalau satu ini belum pernah ada ya ya saya pikir memang pemilu 2024 ini emang agak lain gitu ya karena ada anak presiden presiden yang ikut pemilu lalu juga ada dugaan keterlibatan presiden oke meskipun dia tidak berkontestasi dan tadi banyak sekali ahli yang menjelaskan keterlibatan itu dia itu menjadi setengah petahana lah bahasa yang lalu juga proses sidang di MK pun juga agak lain oke karena lebih kompresif ya masing-masing pihak itu kan diberi kesempatan yang lebih luasa ya dibandingkan dulu waktu di jadi buncara semua katakan lebih adil lebih fair iya kan jumlah 19 orang itu lalu kemudian juga masing-masing pihak meskipun memang harus kita akui kan eksplorasinya kan juga gak bisa bebas juga ya karena waktunya ya kayak saya tadi lagi enak ngomong tiba-tiba dipotong aja gitu kan tapi kan sebenarnya kan fungsi kita ahli itu kan bukan tanda petik mengajarkan sesuatu ya di peradilan itu tapi kan kita apalagi ya para konstitusi itu kan para negarawan ya yang sudah lebih diberpengalaman juga katanya ya insyaallah adalah kita harus tetap optimis nah tapi bagaimana kemudian mereka kan sebenarnya kita ingatkan lagi reminder aja bahwa dulu MK pernah begini loh gitu loh sehingga kemudian begitu putusannya hal yang mirip seperti itu kan diskualifikasi pernah gak oh pernah kok MK diskualifikasi TSM oh pernah kok MK periksa TSM gitu nah yang itu yang perlu disampaikan juga ke publik jadi bagi saya itu pendidikan politik dan pendidikan hukum juga bagi kita satu yang lalu yang ketiga yang kedua itu ketiga saya sebagai orang hukum sangat berkepentingan semua persoalan itu memang dibawa ke ruang persidangan jadi perdebatan kita ingat ya di 2019 ya cebong kambret dan segala macam itu kan relatif selesai ya ketika semua diputus oleh MK dan mudah-mudahan ini juga akan seperti itu jadi terlepas kita puas tidak puas dengan putusan MK nantinya ya sudah apapun hasil kita hormati gitu loh itu bagian kita dari belajar berdewasa dalam berhukum ada yang kemudian mengatakan ini menjadi tidak legitime secara politik gak apa-apa kita hormati juga yang penting adalah seluruh perdebatan kita dugaan-dugaan kecurangan itu dibuka terang-penderang di persidangan artinya selain hakim MK yang menilai publik juga tahu oh ternyata ini gitu loh jadi jangan kemudian mengambil hal-hal yang sepotong-sepotong yang kemudian justru hanya menciptakan disinformasi aja kepada masyarakat jadi Boncarles ingin katakan bahwa kalau tidak puas dengan putusan MK nanti masih ada anda bisa lakukan peradilan rakyat yang digagas teman-teman UGM seperti gitu enggak masalah silahkan aja oke jadi bagian anda juga akan melakukan peradilan rakyat belum ada belum ada diajak maksudnya karena itu kan kita bebas loh jadi di dalam negara demokrasi seperti yang kita ikut sekarang bebas yang penting itu gak boleh anarkis yang penting jangan pergi ke mahkamah konstitusi lalu merusak fasilitasnya itu yang gak boleh tapi itu bukan tidak mungkin anarkisme itu terjadi kalau memang kemudian saluran-saluran hukum itu tersumbat semua nah MK inilah menjadi garda terakhir garda terakhir luar biasa nih apa yang dicampaikan Bu Charles semakin arif nih Bu Charles yang saya tahu biasanya Bu Charles ini hari ini dia tampil luar biasa mungkin umurnya yang mempengaruhi dia semakin arif dan semakin hijau terima kasih Bu Charles semoga ini mencerahkan sehingga kita bisa menemukan keadilan ya kita tidak tersesat seperti Bu Charles katakan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati